Intro Kompas Bisnis hadir untuk Anda bersama saya Asri Gunawan Saudara hari ini kita akan membahas isyarat beda arah utang negara di internal Prabowo Subianto Hashim Joyo Hadikusumo adik kandung presiden terpilih Prabowo Subianto ini bilang Pemerintahan Prabowo akan mencapai target 50% utang terhadap PDB secara bertahap Penambahannya 2 poin presentase setiap tahun selama 5 tahun Berbeda dengan anggota bidang keuangan tim gugus tugas sinkronisasi pemerintahan Thomas Jiwandono Yang sebelumnya ini bilang tidak mungkin rasio utang negara ini sampai 50% Beda arah utang negara di dalam lingkaran presiden terpilih Prabowo Subianto ini kita bisa lihat bersama Dan kita akan lihat data pertama Saudara Terbit pada 11 Juli 2024 dalam mewancara Financial Times di Inggris Hashim ini bilang gagasannya adalah meningkatkan pendapatan dan meningkatkan level utang Saya sudah bicara dengan Bank Dunia dan mereka berpendapat bahwa 50% rasio utang terhadap PDB adalah bijak Kami tidak ingin meningkatkan level utang tanpa peningkatan penerimaan Hashim ini adalah salah satu penasihat terdekat Prabowo dan diakini ini akan memainkan peran penting Saat Prabowo resmi menjabat sebagai presiden di bulan Oktober nanti Nah Saudara sebenarnya ada disclaimer yang harus ditepati dan juga dikawal oleh publik Yaitu tidak akan menaikkan utang tanpa ada peningkatan penerimaan negara Masalahnya penerimaan negara sebesar apa sih yang bisa mengimbangi rasio utang sampai 50% Nah penerimaan ini berasal dari sumber pertumbuhan baru yang mana juga Apa parameter yang logis? Apa parameter logisnya? Ini bahwa kenaikan utang tidak berbahaya bagi kesehatan APBN Nah nanti kita akan gali lagi kita akan bahas lebih lanjut bersama dengan ekonom Tapi di segmen selanjutnya Karena Saudara dana moneter internasional atau IMF ini pernah bilang Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat pendapatan terhadap PDB terendah di Asia Tenggara Yaitu 14% Pajak sebagai sumber penerimaan utama rasionya juga stagnan rendah Yang pasti pernyataan Hashim di Financial Times ini bertentangan dengan keterangan anggota bidang keuangan tim gugus tugas sinkronisasi pemerintahan Thomas Jiwandono yang perlu dicatat juga masih keluarga Prabowo Kita segarkan lagi ingatan Anda dengan pernyataan Thomas Jiwandono pada 24 Juni lalu berikut ini Juga ingin menekankan bahwa Presiden terpilih komit terhadap defisit atau target defisit yang akan disepakati oleh pemerintah sekarang dan DPR Itu saya rasa mungkin rekan-rekan wartawan selama beberapa minggu terakhir banyak berita-berita Nah disini kami sebagai tim gugus tugas ingin menyatakan secara gamblang bahwa dengan angka 71T tersebut Dengan kesepakatan tersebut artinya defisit itu range itu terjamin Dan rasio hutang terhadap PDB yang pernah mungkin beberapa minggu lalu dikatakan Ya kita mempunyai rencana ke atas 50% dan sebagainya itu tidak mungkin Kita ke data selanjutnya Saudara Undang-Undang nomor 1 tahun 2003 tentang keuangan negara ini tegas mengatakan bahwa rasio hutang pemerintah adalah maksimal 60% dari PDB Dan berikut adalah grafik perjalanan rasio hutang Indonesia terhadap PDB dari tahun ke tahun Kita bisa lihat ada lonjakan di tahun 2020 dan juga di tahun 2021 Saat itu Indonesia dihadapkan pada pandemi COVID-19 Utang negara naik dalam misi penyelamatan manusianya Defisit APBN saat itu juga melonjak sampai 6% Tetapi secara gradual atau secara bertahap Kementerian Keuangan ini berupaya menurunkan rasio hutang dan defisit Bagaimana dengan 2024 dan 2025? Dua tahun ini krusial bagi Indonesia Hutang ini akan dibawa kemana? Kalau mengambil pernyataan ke MenQ dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun ini rasio hutang terhadap negara ditargetkan 38,2% Sedangkan tahun depan ini akan naik menjadi 39,7% sampai 40% Apakah pernyataan hasim berkaitan dengan janji kampanye? Program Prabowo Gibran yaitu makan siang bergizi gratis juga sebenarnya sudah dijamin dapat pendanaan sebesar 71 triliun rupiah Hanya saja memang sumbernya nih yang belum dipaparkan secara jelas akan berasal dari mana? Dalam konteks hutang apa yang diwariskan Jokowi untuk Prabowo? Kita lihat data berikutnya Nah ini adalah profil hutang jatuh tempo di tahun 2024 dan tahun 2025 Tahun ini Indonesia punya hutang jatuh tempo sebesar 434,29 triliun Tahun depan pemerintahan Prabowo Gibran ini akan menanggung kenaikan hutang hampir 100% Yaitu menjadi 800,33 triliun rupiah Lembaga pemeringkat budis SNP dan Fitch ini menetapkan peringkat hutang negara Indonesia Satu tingkat di atas peringkat investasi terendah Fitch mengatakan peningkatan hutang dengan nilai signifikan akan melemahkan profil kredit negara Beda arah hutang negara di internal lingkaran Prabowo Ini penerimaan negara sebesar apa sih yang bisa mengimbangi rasio hutang sampai 50% Nah kita nanti akan membahasnya usai jeda bersama dengan Kepala Ekonom Bank Permata Yosua Pardiri Tetap bersama kami Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tentang perbedaan arah hutang negara di dalam lingkaran presiden terpilih Prabowo Subianto Dan saat ini Kompas Bisnis sudah bersama dengan Kepala Ekonom Bank Permata Yosua Pardiri Mas Yosua selamat pagi! Selamat pagi Asri! Mas ini kan build confidence investor yang seharusnya dilakukan oleh pemerintahan yang baru Tapi masalahnya adik Prabowo, Hashim ini menegaskan akan ada kenaikan 2 poin presentase setiap tahun Sampai rasio hutang menyentuh 50% terhadap PDB Sedangkan di tim transisi yaitu Thomas Jiwandono ini bilang Tidak mungkin utang sampai 50% PDB Lalu bagaimana market atau investor memaknai perbedaan di internal Prabowo Gibran ini? Ya saya pikir memang sejak kalau kita lihat mendengar dari bulan Juni lalu ya Berita ini sudah mulai dikonfirmasi oleh tim ekonomi dari Prabowo Gibran sendiri Dan sebenarnya berita ini muncul lagi dari komentar dari Pak Hashim Dan menurut saya sebenarnya market juga cenderung agak menjadi bingung ya Dengan adanya 2 pernyataan yang berbeda dari pihak yang sama gitu ya Sehingga tentunya yang perlu harus diklarifikasi adalah Kedepannya bahwa komunikasi dari pemerintahan berikutnya ini harus satu arah Ataupun satu suara ya Agar tidak memberikan ketidakpastian kepada investor, khusus investor asing Karena pada akhirnya pada saat tidak ada konfirmasi Ataupun konfirmasi yang formal ataupun yang jelas dari pemerintah Tentunya ini akan bisa menurunkan persepsi dari sisi investor asing sendiri Dan ini sudah kita lihat sendiri bahwa di bulan Juni lalu Terlihat jelas ya bahwa investor asing keluar dari pasar obligasi Sehingga tentunya diharapkan bahwa ke depannya Kejelasan terkait dengan arah fiskal pemerintah ke depannya Harus benar-benar diklarifikasi dan juga dikonfirmasi Dan juga dikomunikasikan dengan baik oleh pemerintah berikutnya Kepada semua kalangan baik kepada media dan juga kepada investor Sehingga harapannya ini tidak memberikan kesimpang siuran Kesimpang siuran ya khususnya terhadap isu fiskal ini Ya memang kan dari awal tahun juga rupiah ini sudah terdepresiasi ya Bahkan sampai 5% begitu Lalu apakah rasio utang sampai 50% PDB ini masih prudent? Gini Mas Joso, bukankah debt monetization hanya dilakukan pada kondisi yang mendesak Seperti COVID kemarin? Kalaupun ini dilakukan, bukankah mengacaukan target inflasi Bank Indonesia juga? Ya sekalipun memang Undang-Undang Keuangan Negara menyebutkan bahwa maksimum ya Ambang batas dari rasio utang itu adalah 60% terhadap PDB Namun demikian tentunya di sisi yang lain Undang-Undang tersebut pun juga memagari dengan batas defisit fiskalnya adalah 3% terhadap PDB Artinya pada saat untuk mencapai, apa namanya, kalau sekiranya defisit fiskalnya tetap dijaga di bawah 3% Mestinya ambang 60% itu pun juga tidak akan terlewati Dan yang terlebih terpenting lagi adalah menurut pandangan kami adalah bagaimana produktivitas dari utang itu sendiri Pada saat pemerintah memutuskan untuk melebarkan defisit fiskalnya, defisit APBNnya Dasarnya apa? Apakah memang belanjanya ini diperuntukkan untuk hal-hal yang produktif Yang bisa menggerakkan ekonomi kerakyatan, yang bisa menggerakkan, bisa menciptakan lapan pekerjaan Bisa menumbuhkan UMKM Tentunya itu akan bisa berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi Karena pada akhirnya investor pun juga akan mempertimbangkan bagaimana arah big fiscal dari pemerintah suatu negara Tentunya dengan produktivitasnya Kalau utang itu meningkat tapi pertumbuhan ekonominya segitu-segitu saja Saya pikir tentunya ini akan dipertanyakan oleh investor Jadi pada akhirnya tentunya kita akan melihat bahwa Kalau menurut hemat kami sebenarnya 3% itu tetap akan menurut kami mestinya tetap akan dipertahankan Karena itu mencerminkan fiscal yang prudent Dan di sisi yang lain pun juga tentunya bagaimana dengan fiscal 3% itu Defisit 3% itu Saya pikir masih banyak yang bisa kita upayakan Untuk bisa mendorong pertumbuhan lebih tinggi lagi Tanpa harus terlalu agresif mengejar pertumbuhan Di tengah kondisi globalnya pun juga situasi juga tidak memungkinkan seperti saat ini Tentunya kita lebih menurut pandangan saya Tetap kita perlu memprioritaskan prinsip prudensi Ataupun prinsip kehatian-kehatian dalam kebijakan fiskal dan kebijakan monoter Untuk bisa tadi mereduksi apabila terjadi faktor-faktor yang bisa menyebabkan instabilitas Konduskusnya yang bisa disebabkan oleh faktor geopolitik ataupun faktor globalnya Sebagai penegasan Mas Joshua Jadi kalau rasio utang ini mencapai 50% Artinya defisit fiskal ini tidak mungkin terjaga di level 3%? Saya pikir memang seperti itu Artinya kalau 50% rasio utang tersebut itu tercapai Artinya kemungkinan besar defisit fiskalnya pun juga harus akan melewati 3% Dan oleh sebab itu perlu ada revisi undang-undang keuangan negara Dan oleh sebab itu pun juga lebih lanjut lagi Hal ini pun juga ada kebijakan politiknya Artinya dalam hal ini tentunya akan didiskusikan lagi nanti kepada DPR Dan saya pikir sejauh ini kita telah melihat ya bahwa Selama 10 tahun terakhir ini ya Defisit fiskal kita kecuali pada saat pandemi ini tetap dijaga 3% Dan bahkan pada saat pandemi sekalipun Ya pemerintah saat ini bisa menunjukkan bahwa Defisit sudah kembali di bawah 3% Bahkan sebelum waktu ataupun batas maksimumnya Jadi artinya ini menunjukkan Memberikan mengonfirmasi lagi bahwa Dan ini diapresiasi oleh investor asing Jadi oleh sebab itu untuk mempertahankan Kepercayaan investor khusus yang investor asing Pemerintah keberikutnya pun juga harus Lebih berhati-hati dalam artian Menetapkan arah fiskal Dan juga memberikan komunikasi yang jelas Terkait dengan kebijakan ke depannya Ya oke jadi kepercayaan investor asing ini menjadi kunci Tapi Mas Joshua masalahnya lagi Jikapun rasio utang naik Penerimaan negara sebesar apa sih Yang bisa mengimbangi rasio utang sampai 50% Sumber baru penerimaan ini dari mana? Ya kalau kita melihat saat ini Untuk rasio perpajakan kita Kurang lebih sekitar 10% Dan ini saya pikir memang relatif Lebih rendah ya misalkan dengan beberapa negara Di kawasan dan juga Kalau kita bandingkan dengan Apa namanya misalkan negara Brazil Sekalipun 15% Ya China masih 14% Meksiko pun juga 14% Jadi jauh lebih tinggi dibandingkan Rasio pajak Indonesia saat ini Sekitar 10,3% Oleh sebab itu menurut hemat kami Tingkat rasio saya pikir perlu ditingkatkan lebih dari 15% Ya untuk 15 sampai dengan 20% Baru kita mulai mempertimbangkan untuk bisa meningkatkan belanja Ataupun meningkatkan defisit Ya agar tadi Supaya tetap bahwa Apa namanya Fiscal rule ini Ataupun batas Fiscal ini Defisit fiskal ini Tetap terjaga di bawah 3% Ya jadi artiannya Dalam artian bahwa Kalau rasio perpajaran kita Meningkat Tentunya diharapkan Akan bisa Untuk belanjanya pun juga Akan ada Ada ruang untuk peningkatan Tapi tetap dijaga di bawah 3% Nah oleh sebab itu Saya pikir perlu ada peningkatan Dari sisi Perluasan Wajib pajak Ya dalam hal ini Kita melihat bahwa Ada banyak beberapa sektor Karena kalau kita lihat Sektor informal Indonesia ini Masih mendominasi Dan masih belum Apa namanya Memiliki NPP Misalkan UMKM Itu masih banyak sekali Dan di samping itu pun Juga saya melihat Bahwa ada potensi Penimbangan perpajakan Khususnya dari ekonomi baru Ya misalkan Dari sisi Carbon tax Pajak karbon Ini saya pikir Masih bisa dioptimalkan Dan di samping itu Juga selain Tingkat kepatuhan Dan juga Ektensifikasi perpajakan Yang lebih penting lagi adalah Percepatan dari sisi Peningkatan administrasi Perpajakan Kalau kita lihat Cortex system saat ini Akan sebentar lagi Akan diimplementasikan Diharapkan dengan Semuanya itu Artinya bahwa ada Upaya untuk meningkatkan Periman perpajakan Diharapkan tadi Rasio juga meningkat Pada akhirnya pun Juga ada ruang Untuk adanya peringkatan belanja Jadi saya pikir Perlu ada Apa namanya Kebijakan yang strategis lagi Dari pemerintah Agar Untuk mencapai Pertumbuhan Tinggi itu Saya pikir Tidak perlu Harus terburu-buru Menaikkan Defisitnya Dan menaikkan Tingkat Rasio Utangnya Seperti itu Oke Jadi sumber penerimaan Baru ini bisa Dari kebijakan strategis Kemudian juga Perluasan Wajib pajak Tadi Lalu Ini Mampukah Pemerintahan Prabowo Gibran Dua tahun ke depan Ini mencapai Pertumbuhan ekonomi 8% Seperti yang disebutkan oleh Prabowo Dalam Qatar Economic Forum Ya menurut saya Kalau kita lihat kondisi saat ini Output gap Indonesia Ini masih Negatif ya Artinya bahwa Potensial Growth ekonomi kita Mungkin di kisaran 6-7% Tapi Kita sendiri Realisasinya Masih Sekitar 5% Artinya Masih Di bawah Optimalnya Optimumnya Dan Kalau kita melihat 8% Dan within 3 tahun Ini saya pikir Agak Sudah Sudah Cenderung Cukup sulit Tercapai Karena Kalau kita melihat Bagaimana Transformasi Perekonomian Perubahan Struktur ekonomi Itu tidak bisa Dilakukan dalam Waktu Kurang dari 5 tahun Artinya Ya memang Harus ada Apa Pekerjaan besar Dari pemerintah Untuk mencapai 8% Tapi Menurut saya Menurut hemat saya Dengan kondisi tadi Kondisi global Ketidakpastian global Higher for longer Dari Suku bunga Amerika Lalu juga Slower for longer Juga dari Pertumbuhan ekonomi China Ini tentunya Memberikan Tambahan PR baru lagi Artinya Ada Faktor lain Yang tidak bisa kita Apa namanya Yang juga kita Perlu perhatikan Bukan hanya melihat Mengejar pertumbuhan Domestik saja 8% Tapi tanpa melihat Kondisi globalnya Seperti apa Jadi saya pikir Kembali lagi Menurut saya Perlu manage Ekspektasi dari investor Perlu di manage Juga confidence level Dari investor Sehingga Untuk menetapkan Pertumbuhan ekonomi Pertumbuhan ekonomi Tinggi Bagus Namun Tapi Kalau tidak Dilakukan Dengan strategi Yang baik Tentunya Nanti akan Kebalbasan Dan tentunya Dampak negatifnya Pun juga Akan bisa kita Rasakan Karena Kalau kita Melihat Mengapa Misalkan Negara-negara Tetangga Seperti Thailand Ataupun Filipin Ataupun Sekalipun Negara besar Seperti China Jepang Bisa melakukan Ataupun Fiscal Lebih dari 3% Karena Kondisi Transaksi Berjalannya Relatif Juga masih Relatif Dalam kondisi Yang lebih Baik Dibandingkan Kondisi Indonesia Sebelum Pandemi Indonesia Itu menghadapi Namanya Twin Deficit Efek Deficit Berganda Artinya Deficit Di sisi Fiskalnya Dan di sisi Lain pun Juga Deficit Di transaksi Berjalan Tentu Ini akan Memberikan Tekanan Buat Investor Ataupun Memberikan Dampak Negatif Karena Pada Kondisi Di mana Twin Deficit Ini Terjadi Tentunya Investor Asing Pun Juga Cenderung Akan Memindahkan Dananya Dari Negara Kita Sehingga Itu Tentunya Menjadi Salah Satu Faktor Yang Harus Dipertimbangkan Sekali Lagi Oleh Pemerintah Karena Pada Saat Pertumbuhan Ekonomi Ini Meningkat Tentunya Di saat Bersamaan Deficit Transaksi Berjalan Pun Juga Ada Kecendungan Untuk Meningkat Juga Oke Artinya Perlu Sensitivitas Di tim Internal Prabowo Gibran Ini Untuk Kemudian Bisa Membaca Arah Market Lalu Apa Seharusnya Yang Diwaspadai Dengan Devisi Tadi Ya Tentunya Tadi Kalau kita Bicara Bagaimana Negara-negara Lain Di Kawasan Asia Sendiri Bisa Bisa Menjaga Devisi Fiskala Di atas 3% Tentu Tadi Bagaimana Kita Meningkatkan Apa Namanya Nilai Tambah Dari Ekspor Kita Dan Di saat Bersamaan Pun Bagaimana Kita Bisa Mengurangi Ketergantungan Impor Kita Tentunya Itu Dengan 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 Upaya Misalkan Dengan Upaya Hilirisasi Sebenarnya Hilirisasi Itu Adalah Semangat Yang Positif Namun Tidak Cukup Dengan Kondisi Seperti Saat Ini Tidak Cukup Karena Masih Banyak Yang Bisa Kita Tingkatkan Lagi Artinya Kalau Kita Bicara Hilirisasi Nickel Misalkan Ini Baru Dua Step Saja Dari Or Nickel Menjadi Peron Nickel Tapi Yang Diharapkan Adalah Bagaimana Kita Bisa Memproduksi Baterai Di Dalam Negeri Sendiri Bagaimana Kita Memproduksi Stainless And Steel Di Dalam Negeri Sendiri Jadi Proses End-to-end Dari Or Nickel Sampai Dengan End-product Itu Bisa Terjadi Dalam Negeri Sendiri Itu Saya Pikir Yang Akan Bisa Meningkatkan Nilai Tambah Dari Ekspor Dan Di Saat Bersamaan Jadinya Kita Sehingga Itulah Yang Harus Kita Benahi Terlebih Dahulu Pada Saat Nanti Struktur Transansi Berjalan Kita Membaik Dalam Kondisi Yang Relatif Sehat Defisinya Juga Kecil Tentunya Kita Bisa Mungkin Melihat Adanya Potensi Dimana Dengan Sendirinya Pun Saya Melihat Ada Kecendungan Primer Perpanjakan Juga Meningkat Dan Di Saat Itulah Momentum Yang Tepat Untuk Kita Bisa Melihat Peluang Untuk Meningkatkan Defisit Tapi Saya Tetap Pakamnya Adalah Saya Melihat Bahwa Defisit Tetap Perlu Dijaga Di Bawah 3% Agar Tadi Akan Memberikan Respon Positif Juga Karena Pada Saat Nanti Ada Peningkatan Beban Utang Lalu Juga Ada Primary Balance Kita Juga Defisit Tentunya Ini Akan Memberikan Ongkos Lagi Pada Pemerintah Pada Saat Kedepannya Dalam Jangka Panjang Akan Menerbitkan Surat Utang Ataupun SPN Tentunya Costnya Akan Lebih Mahal Jadi Tentunya Untuk Bisa Apa Namanya Semuanya Itu Saya Pemerintah Perlu Menerapkan Kebijakan Yang Lebih Prudent Dan Berhati-hati Artinya Memang Kerentanan Rupiah Ini Sangat Berpengaruh Terhadap Bunga Pinjaman Yang Harus Dibayar Oleh Indonesia Terakhir Mas Joshua Kira-kira Siapa Sosok Menteri Keuangan Yang Punya Kapasitas Dan Sangat Didengar Oleh Market Saya Mungkin Tidak Bisa Menyampaikan Siapanya Tapi Aspirasi Dari Investor Asing Tentunya Adalah Siapapun Menteri Keuangannya Tentunya Tadi Adalah Memberikan Komunikasi Yang Jelas Kepada Market Dan Disamping Itu Memberikan Kepastian Terkait Dengan Kebijakan Kedepannya Yang Berikutnya Pun Juga Adalah Diharapkan Sosok Menteri Keuangan Tersebut Adalah Tentunya Yang Paham Fiskal Artinya Kebijakan Makro Dan Fiskal Ini Harus Dipahami Dengan Betul Tanpa Adanya Pengetahuan Yang Mendalam Terkait Dengan Makro Ekonomi Dan Fiskal Tentunya Yang Dihawatirkan Adalah Keuangan Negara Kedepannya Pun Akhirnya Jadi Tidak Bisa Prudent Artinya Tentunya Ini Yang Akan Mempengaruhi Nantinya Kepada Rating Indonesia Dan Pada Akhirnya Kepercayaan Investor Pun Juga Menurun Dan Pada Akhirnya Ini Akan Menjadi Worse Of Kondisinya Buat Kondisi Ekonomi Kita Jadi Tetap Saya Melihat Bahwa Yang Mestinya Yang Perlu Tetap Dipertahankan Adalah Background Makro Dan Juga Fiskal Dan Juga Teknokratik Saya Piger Yang Lebih Tepat Untuk Menduduki Kursi Menteri Keuangan Kedepannya Artinya Sosok Teknokrat Paham Fiskal Kemudian Juga Bisa Berkomunikasi Dengan Market Dan Bisa Memberikan Kepastian Apalagi Utang Kita Di Tahun Depan Ini Jatuh Tempohnya Cukup Besar Sampai 800 Triliun Baik Terima Kasih Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede Telah Terima Sampai